selamat menikmati sebenarnya bisa dibilang ya berliku ya karena sekali lagi memang benar tidak ada paksaan dalam menggunakan agama islam dan sesungguhnya agama yang diridui di jalan Allah itu adalah islam sudah disempurnakan agama ini untuk kita untuk kita jalani sebagai bakal kita pulang ke akhirat dan memang waktu itu prosesnya dimulai sejak saya mulai berpikir secara rasional waktu itu saya kuliah jaman-jaman itu tahun 1998 ya ketahuan banget kan angkatannya, angkatan reformasi lagi ngebahas tentang kebebasan berpendapat dan termasuk di dalamnya kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan besar yang ternyata kalau di dalam ilmu sekarang namanya itu pertanyaan oh sudah terlalu bro ya pertanyaan besar tentang siapa kita dari mana kita berasal untuk apa kita ada di dunia dan kemana kita nanti kalau kita sudah pulang dan memang dari situlah baru saya mulai kenalan tuh sama statement yang disampaikan sama temen saya mau boleh santai sih karena dulu yang saya ketahui dan yang saya diajarkan dalam agama saya sebelumnya adalah Tuhan itu tiga menjadi satu interaksi dalam sosok Yesus gitu ya makanya Tuhan itu jadinya disebab dalam konteks menjadi manusia Yesus nah ketika temen saya bilang eh kenang aja kita juga ngakuin Yesus kok ah kok bisa gitu pertanyaan saya waktu itu karena saya belum punya pengetahuan sama sekali tentang Islam kecuali mereka adalah domba-domba yang hilang nah lalu temen saya bilang iya kita juga ngakuin Yesus tapi Yesus yang kita ketahui adalah salah satu lebih besar sementara pemirkan semesta ya Allah Allah yang satu gitu kalau belum apa belum puas coba aja baca sendiri di Al-Quran gitu tentu saja itu waktu itu buat saya kan agak-agak apa ya antara penasaran tapi kayak serem ya karena kan kita dulu selalu dibuat mindsetnya seolah-olah di luar agama kita itu adalah jalan kesesatan dan memang waktu itu saya berusaha untuk berpikir logik bahwa gak mungkin ada gak ada apa ya semuanya kan ngakui agama ini dari agama Samawi ya semuanya berasal dari Nabi Ibrahim atau yang dulu kita kenal di agama saya sebelumnya itu Abraham nah ternyata setelah saya menelusuri semua data karena saya suka segala sesuatu yang sifat penelitian ilmiah dan Alhamdulillah waktu itu kuliahnya komunikasi dan belajar tentang teori komunikasi ke Shannon Weaver yang membahas tentang bagaimana sebuah pesan sampai bisa terdistorsi sehingga mengubah isi pesan sampai ke penerima pesan nah singkat cerita Allah kalau izinkan saya menemui ayat-ayat yang membuka cakra berpikir saya dan sebenarnya secara logika logiknya itu saya udah oke this is make sense gitu tapi waktu itu hati saya masih keras saya sempat agnostik mungkin sekitar setahun jadi saya sempat gak mau oke lah ini mungkin agama semua adalah buatan manusia yang penting saya tahu Tuhan saya satu the creator of the universe pokoknya mau saya sebut dengan suka-suka saya pastikan Tuhan maha tahu dulu mikirnya gitu sampai akhirnya dapat kode keras kode kerasnya adalah dikasih mimpi dikasih mimpi mimpinya waktu itu berbicur kaku dalam gelap dan ditanya sang selalu buah cahaya cahayanya itu nanya siapa Tuhanmu siapa Nabi Alhamdulillah kalau kasih saya bangun dan bangunnya itu keringat-kingin ya udah yang kayak oke ini kode keras gitu pesan dari langit gak mungkin ya terserah kalau orang lain masih menganggap saya apa namanya apa majnun atau apa terserah tapi yang jelas buat saya itu pesan dari langit karena sebelumnya rasional saya sudah di sudah diberikan informasi yang yang valid tentang kebenaran agama ini tapi hati saya kulup ini kolbu belum belum tersentuh sampai akhirnya saya dapat frekuensi frekuensi lewat mimpi ya takwil mimpi yang saya waktu itu kemudian akhirnya saya cari tahu artinya sama beberapa guru dan memang ya itu semacam dikasih ini kayaknya ya dikasih thriller ya kalau di ini di apa bahasa kita sekarang ya ya karena memang di akhirat nanti pertanyaan itulah yang akan dipertanyakan waktu itu saya belum tahu itu pertanyaannya dan yaudah Alhamdulillah dari situ dikasih kemudahan untuk bersyahadat walaupun memang bersyahadat itu gak sedampang yang orang kira kata Allah 2 September 2000 saya bersyahadat saya pikir waktu itu sudah selesai maksudnya oke fix udah jadi muslim yaudah gitu ternyata gak sampai di situ yang namanya iman itu harus dipupuk dan memupuknya pakai apa untuk yang paling optimal adalah dengan rasa cinta cinta kepada siapa kepada Allah dan rasulnya saya belum paham kalau ini ternyata salah satu faktor penggembur utama iman seseorang jadi gak mungkin iman kita kuat kalau kita gak sayang sama Rasulullah kenapa karena Rasulullah uswatun hasanah gak mungkin kita mencintai Al-Quran kalau gak mencintai Al-Quran yang hidup yang ada pada Rasulullah nah Alhamdulillah kalau kasih kode keras lagi saya gak tahu mungkin karena saya orangnya agak sedikit apa ya kekehan ya gitu ya keras kepala sih mungkin ya jadi kalau gak ada data gak ada ya itulah kalau gak bener-bener semua itu terinformasi dengan baik saya masih belum lah gitu belum apa masih agak agak keras gitu ya sampai akhirnya Allah kasih kode keras berikutnya yaitu kematian kode 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 k nah jadi apapun agamamu kalau kamu islam seperti saat ini ya kamu jadi islam yang baik ya, jangan setengah-setengah jangan tanggung gitu, jadi harus serius gitu intinya oke, dan itu waktu itu saya mulai mencermati gitu iya ya, saya sholat juga waktu itu masih ya gitu lah, kayak kadang bagus, kadang futur dan masih, frekuensinya masih berantakan lah, dan ada beberapa episode hidup saya yang membuat saya sempat suuzon sama Allah nah itu yang bahaya, gak boleh jangan sampai teman-teman mengalami itu lalu, di tahun 2013 yang membuat saya benar-benar merasa ditampar adalah ketika bapak saya pulang dalam kondisi berbalik ya, kalau dalam bahasa Al-Quran jadi beliau sempat syahadat, jauh sebelum saya syahadat, tapi kodorullah di ujung hidupnya kalau tarik kembali itu hidayah, jadi dia kembali ke agama seluruhnya dan itu membuat saya shock berat itu karena juga saya jadi sebelum beliau menembuskan apa, napas terakhir, itu saya sempat dikasih mimpi juga mimpinya, ditanyain cahaya lagi, tapi ditanyain suruh, nanya bapak mau meninggal secara apa itu seberat banget ya kalau anak dikasih pertanyaan mimpi begitu terus bapaknya kondisinya lagi di dalam apa kondisi kritis terus dimimpiin kayak gitu wah itu bener-bener buat saya shock banget dan ketika bapak saya berpulang saya melihat ini sebuah pesan lagi dari langit oke berarti gak boleh main-main sama saya udah berpesan jadi Islam Islam yang bener dan ya saya selama ini saya mengakui saya pendosa saya banyak sekali mengakukan kesalahan tapi saya gak mau akhir hidup saya kalau di surat Al-Imran ayat 102 kan buhay orang-orang beriman hati Allah dan janganlah kematin melainkan dalam keadaan muslim saya gak mau saya meninggal gak bisa menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad berusulullah makanya setiap saat itu saya berikhtiar untuk cari tahu oke saya gak mau setengah-setengah gitu intinya saya ikhtiar Alhamdulillah Allah mudahkan saya ketemu almarhumah guru ngaji saya jadi guru ngaji saya baru saja berpulang di Desember 2019 yang lalu beliau sangat istiqomah memberikan saya ilmu jadi dari yang tadinya gak ngerti baca Al-Quran selama ini saya bacanya Latin Alhamdulillah Allah izinkan saya baca Rufi Jaiyah dan ditambah lagi terus-menerus ya ketika Allah kita kita mencapai Allah sedikit aja Allah itu lari mencari kita jadi bener-bener itu kerasa banget kita menjemput petunjuk Allah tambahkan petunjuk lalu bisa baca Al-Quran Allah kasih nikmatnya bisa majlis ilmu di masjid lalu Allah masih lagi bisa itikaf di masjid bulan Ramadan ya Allah indah banget gitu ya Asya Allah terus juga habis itu Allah kasih lagi nikmat apa ternyata menutup aurat itu adalah salah satu kewajiban saya dulu nyangkanya cuman sunnah karena memang ilmu saya ya saya bodoh gitu saya belajar dari orang yang gak tau sanatnya dari mana belajar-belajar asal-asalan saya pikir selama ini oh itu kan sunnah saya tahu wajib jadi selama ini saya lakukan banyak sekali dosa tanpa saya sadari tapi Alhamdulillah saya sekarang walaupun saya masih bodoh Insya Allah saya sudah menjadi orang yang saya tahu kalau saya tidak tahu makanya saya cari ilmu Alhamdulillah kasih lagi sama Allah nikmat Masya Allah sebulan saya berikpiar tutup aurat Allah panggil saya jadi kamu Allah untuk umroh di tanah suci Masya Allah luar biasa sekali dan terus lagi habis itu Allah panggil lagi ada forum halakoh Quran yang membuat saya belajar tahsin Alhamdulillah sampai saat ini jadi itu adalah nikmat yang terus apa ya Allah kasih bagi setiap hambanya yang memang benar-benar sudah berserah diri Ya Allah saya adalah pendosa saya hanya ingin pulang kembali untuk bisa menjemput ridomu agar bisa kembali ke janah karena saya takut api neraka itu aja dan Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan nikmat yang terbesar adalah nikmat ketemu orang-orang soalnya ketemu guru-guru yang baik dan semua yang memperlihatkan keindahan Islam yang sesungguhnya selama ini saya lihat Islam setengah-setengah saya lihat Islam yang kawe saya ingin maksudnya pemahaman Islam saya kawe belum ngerti apa-apa Islam saya mungkin cuma identitas tapi semakin ke sini Alhamdulillah Allah izinkan saya meresapi nilai Islam yang sesungguhnya sehingga saya juga bisa berbagi this is the true Islam karena Allah izinkan saya mencintai Rasulullah Allah walaikumsalam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati